Kalau Ibu Puan maju tahun 2024, Ibu Puan mungkin akan kalah? Mungkin, tapi belum pasti kalah. Tapi kalau pun kalah, Ibu Puan udah punya pengalaman. Sudah pernah dikontestasikan, tahun 2029 Ibu Puan juga masih bisa. Tuh hari ini masih cukup muda. Orang-orang tua yang hari ini berlagak, mungkin tahun 2029 nggak bisa lagi berlagak. Tapi Ibu Puan, ketika dia berlagak tahun 2029, nanti sudah dengan seabrek pengalaman. Kalau ada yang nanti menjadi lawan Ibu Puan tahun 2029, misalnya Mas Anies, Liduan kami atau siapapun, mereka newbie pada saat itu. Newbie melawan orang yang berpengalaman. Jadi kalau berpikir strategik, maka Ibu Puan tahun 2029 nanti akan menjadi orang yang diperhitungkan. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam siaran microphone Hasan Nasbi, episode ke-55. Dan episode ke-55 ini agak tertunda ya, harusnya kemarin. Tapi karena kemarin sibuk sekali, jadi kita nggak bisa syuting sama sekali, jadi ditunda jadi hari ini. Semoga tetap bisa bermanfaat dan tetap dinanti-nanti oleh pemirsa setia microphone Hasan Nasbi. Baik, hari ini saya mau melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Masih ada ganjalan-ganjalan lah dari pembahasan yang kemarin. Kemarin itu kan video kita adalah Habis Ganjar Terbit Lapuan. Kalau di Youtube itu lumayan rekor juga, untuk kelas microphone Hasan Nasbi itu lumayan besar itu. Karena di atas 13.000 views, kemudian di TikTok malah muntah di atas 4,3 juta views. Wah, dasyat betul, dasyat betul. Jadi ternyata memang Mas Ganjar ini banyak pendukungnya. Besar sekali pendukungnya Mas Ganjar. Kemudian, lalu yang memenuhi komen adalah pendukungnya Mas Ganjar. Karena komentarnya negatif ya. Negatif terhadap, kasian ya. Negatif terhadap Bupuan, negatif terhadap PDIP, bahkan negatif terhadap saya. Ya, ada yang bilang, ada yang bilang, ini apa, kalau misalnya Ibu Puan dimajukan, saya nggak akan milih PDIP. Itu hak masyarakat lah ya. Masyarakat boleh kok menghukum atau mengapresiasi partai yang tidak sesuai dengan aspirasi dia itu boleh kok. Jadi seandainya bukan Mas Ganjar yang diajukan kemudian, ada pendukung Mas Ganjar yang bilang, saya nggak akan milih PDIP. Itu nggak apa-apa, itu fair. Itu bisa kok. Atau ada yang bilang, kalau Puan dimajukan pasti kalah. Nah, pasti kalah. Ada perhitungannya nggak pasti kalah. Jadi, jangankan Ibu Puan ya. Belum tentu Ibu Puan menang. Tapi bilang itu pasti kalah, itu susah. Karena apapun bisa terjadi ketika, kalau sudah ada calon definitif nanti. Kalau Pak Prabowo aja yang sekarang sangat tinggi, hasil surveinya, belum tentu menang loh. Belum pasti menang loh. Mas Ganjar juga, kalau pun dicalonkan, belum pasti menang. Karena di antara calon-calon ini, misalnya simulasi 4 nama, simulasi 3 nama, belum ada yang mencapai 50%. Jadi belum ada yang pasti menang. Jadi logikanya sama. Kalau belum ada yang pasti menang, itu artinya juga. Walaupun tidak sama persis logikanya, tapi itu juga artinya, belum ada yang pasti kalah. Karena orang yang paling tinggi aja belum pasti menang. Jadi orang yang skornya hari ini kecil juga belum tentu kalah. Kemudian juga ada yang bilang akan golput. Yaitu hak Anda. Kalau mau golput itu hak Anda. Komen-komen yang seperti itu banyak. Kemudian ada yang mengusulkan Pak Ganjar pindah partai aja. Nah ini yang mau kita bahas nih. Pak Ganjar pindah partai aja gitu. Atau apa, ibu puan itu bukan pemimpin. Karena dia apa? Dia perempuan. Anda harus ingat bahwa perempuan itu bukan pemimpin. Nah ini lagi-lagi nih. Jadi begini, saudara-saudara, kita tidak bisa mengukur demokrasi itu dari selera kita. Atau dari isi perut kita. Jadi kalau rasanya enak, lalu kita bilang, wah ini baik nih. Atau kalau rasanya nggak enak, pahit, terus kemudian ini nggak baik nih. Karena dalam hidup juga nggak begitu. Kadang-kadang yang rasanya enak, yang rasanya manis itu bikin penyakit. Bisa bikin penyakit jantung, bisa bikin penyakit diabetes, bisa bikin hipertensi. Sementara yang pahit, itu mungkin jadi obat. Jadi nggak bisa juga kita mengukur ini tuh berdasarkan selera kita. Memang masyarakat sebagian besar itu mengukur baik buruknya calon pemimpin itu berdasarkan selera. Kalau saya suka sama orang ini, berarti dia orang pemimpin yang baik. Kalau saya nggak suka, orangnya nggak simpatik, nggak apa, berarti ini pemimpin yang tidak baik. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu, tidak selalu seperti itu. Atau sebaliknya, ini pendukung Ganjar misalnya, terutama pendukung Mas Ganjar ini. Kalau partai tidak mau mengusulkan Ganjar, berarti partai itu udah nggak buruk. Tapi kalau ada partai yang akhirnya tidak mau mengusulkan Mas Anis, itu partai udah nggak baik. Begitu juga sebaliknya, pendukung Mas Anis juga seperti itu. Kalau ada partai yang mengusulkan Mas Ganjar, itu berarti itu harus dilawan. Karena itu partai buruk. Tapi kalau partainya kemudian nggak jadi mengusul Mas Ganjar, itu dianggap partai baik. Kalau partainya mengusul Mas Anis, dianggap baik. Tidak mau mengusul Mas Anis, dianggap partainya jahat. Diusungnya. Dinilainya berdasarkan isi perutnya aja. Jadi, bukan itu. Jadi, kita ada mekanisme. Ada sistem dalam politik kita itu ada cara-caranya. Walaupun harus diakui tidak sempurna. Masih jauh dari sempurna. Tapi, mekanisme untuk mengajukan calon presiden itu ada di tangan partai. Bukan di tangan polster. Bukan di tangan masyarakat. Polster bisa mengusulkan dengan mempublikasi hasil survei setiap bulan. Siapa yang unggul, siapa yang dukung masyarakat. Masyarakat juga bisa menekan partai dengan bikin deklarasi di mana-mana. Deklarasi dukung Ganjar, deklarasi dukung Anis, deklarasi dukung Puan, deklarasi dukung siapa saja. Tapi, memang sampai di sana. Jadi, pressure group. Setelah jadi pressure group, itu kan aspirasi-aspirasi itu nanti ditampung oleh partai. Nah, nanti ujung-ujungnya tetap partai yang akan menentukan siapa yang akan menjadi capres mereka. Apakah capres yang ditentukan itu bisa sama dengan aspirasi masyarakat? Bisa. Apakah capres itu nanti akan berbeda dengan aspirasi masyarakat? Bisa juga, kenapa tidak? Karena partai nanti bisa membuat penilaian-penilaian bahwa mungkin saja ini orang populer. Mungkin saja ini orang banyak pendukungnya. Tapi, apakah dia punya kualifikasi yang memadai untuk menjadi pemimpin nasional? Nah, kualifikasi untuk menjadi pemimpin nasional ini tidak bisa berdasarkan selera saja. Tapi, harus ada berdasarkan penilaian-penilaian yang objektif. Nah, biasanya yang punya penilaian objektif itu memang sedikit orang. Nah, sedikit orang itu mungkin bisa dari kampus mungkin. Sedikit orang itu bisa dari elit-elit partai. Bisa. Sedikit orang itu memang yang level pendidikan, sosial ekonomi, kemudian jaringan politik, network politik, maupun kapasitas pribadinya memang yang di atas. Kalau sebagian besar masyarakat ini tidak akan menilai kapasitas. Sebagian besarnya akan menilai berdasarkan selera saja. Kalau saya suka, ya sudah. Saya anggap dia bisa memimpin. Kalau saya tidak suka, saya anggap dia tidak bisa memimpin. Begitu juga yang dialamatkan kepada Ibu Puan menurut saya. Karena banyak yang tidak suka kepada Ibu Puan, kemudian Ibu Puan dianggap tidak bisa memimpin. Coba deh lihat track recordnya. Benar nggak Ibu Puan tidak bisa memimpin? Atau banyak yang suka dengan Mas Ganjar, kemudian bilang Mas Ganjar bisa memimpin. Coba lihat track recordnya betul-betul. Apakah misalnya Mas Ganjar lebih baik daripada Ibu Puan? Belum tentu. Apakah Ibu Puan sudah pasti lebih baik daripada Mas Ganjar? Belum tentu juga. Tapi penilaian-penilaian ini yang harus kita buat secara objektif agar apa? Kita tidak terjebak kepada kebencian. Agar kita tidak terjebak kepada mendukung buta. Pokoknya kalau saya sudah suka sama orang ini, apapun yang dilakukan baik. Kalau saya tidak suka sama orang ini, apapun yang dia lakukan menjadi tidak baik. Ini yang menjadi PR kita bersama untuk merubah cara berpikir. Kita itu sering mengeluh-ngeluhkan orang yang terzolimi. Jadi kalau dalam konteks PDIP, ada beberapa nama, ada Ibu Puan, ada Mas Ganjar misalnya. Mas Ganjar itu dipersepsikan terzolimi. Dari sisi voters, dari sisi elektoral, kepentingan elektoral, terzolimi ini memang salah satu skenario untuk mendapatkan simpati. Apalagi sekarang ada orang yang bercanda, Mas Ganjar itu tahanan kota. Jadi apa? Tahanan provinsi lah, bukan tahanan kota. Jadi tidak boleh keluar dari provinsi Jawa Tengah tanpa izin partai. Padahal dia gubernur loh. Gubernur itu harusnya minta izinnya kalau keluar Jawa Tengah kepada Mendagri. Atau kepada Presiden. Jadi itu atasannya sebagai kepala daerah. Tapi ini dia jadi tahanan kota. Nah terzolimi ini membuat memang simpati kepada Mas Ganjar tinggi. Tapi harus diingat, orang yang terzolimi nggak bisa serta-merta kemudian jadi pemimpin. Karena kalau mau jadi pemimpin, kita harus bicara kualifikasi, bukan bicara apakah dia terzolimi atau tidak. Karena orang yang terzolimi itu bisa jadi populer, tapi belum tentu bisa memimpin. Nah coba bayangkan, kalau kita menganggap bahwa Mas Ganjar punya leadership misalnya. Kalau kita yakin Mas Ganjar punya leadership, harusnya dia punya cara. Harusnya dia bisa punya obat penangkal. Supaya tidak menjadi tahanan kota. Supaya tidak menjadi tahanan provinsi misalnya. Ini dalam tanda kutip ya. Karena nggak boleh pergi kemana-mana. Tapi kalau dia menyerah menjadi tahanan kota, menjadi tahanan provinsi, dia berarti kan soal leadership-nya belum sampai. Soal leadership-nya belum sampai. Benar bahwa dia harus patuh kepada partai. Tapi konteks dia keluar provinsi itu kan nggak bisa diikat oleh partai. Dia kan bukan arah pidana, dia bukan orang yang harus menjadi tahanan kota. Yang berhak menetapkan tahanan kota kan juga bukan partai politik. Jadi dia harusnya bisa keluar dari itu. Ini bukan masalah patuh kepada partai. Karena ini sudah melanggar hak asasi. Dan untuk itu dia harus fight. Untuk yang satu itu dia harus fight. Misalnya dia nggak boleh hadir di acara-acara politik atau acara-acara yang berbau politik misalnya di luar provinsi Jawa Barat tanpa izin partai. Menurut saya dia gubernur kok. Ya kalau ada event-event apapun, misalnya event-event forum Pembreed waktu itu, dia harusnya bisa hadir aja karena diundang oleh forum Pembreed. Jadi menurut saya keberanian dan leadership-nya Mas Ganjar juga masih harus menjadi tanda tanya. Kalau dia bisa dikurung seperti itu, apakah betul Mas Ganjar sudah punya leadership yang mumpuni? Apakah dia sudah punya wibawa yang mumpuni? Apakah dia sudah punya karisma atau kepemimpinan yang membuat orang segan kepada dia? Sehingga hukuman seperti ini nggak pantas diterapkan kepada dia. Itu yang kita mau cermati. Benar nggak orang terzolimi itu punya leadership? Jangan-jangan dia terzolimi karena memang leadership-nya belum sampai. Kemudian ada juga yang bilang, kalau bakal kalah Ibu Puan kenapa dicalonkan sih? Kenapa ngotot mencalonkan kalau tahu bakal kalah? Saudara-saudara, sebagian besar calon presiden itu pasti kalah. Karena yang menang cuma satu. Jadi kalau ada tiga calon, yang menang satu, yang dua, kalah. Kalau ada empat calon, yang menang satu, yang tiga, yang tiga kalah. Jadi sebagian besar calon presiden itu pasti akan kalah. Jadi kalau pasti akan kalah, kenapa nggak misalnya angka tertinggi ganjar, kenapa nggak semua partai dukung ganjar aja? Atau kalau yang tertinggi adalah Prabowo, misalnya kenapa nggak semua partai dukung Prabowo aja? Kalau pernyataannya dengan logika, kalau pasti kalah kenapa harus tetap maju? Jadi Anda jangan lupa psikologis dalam politik, bahwa menjadi capres itu, selain menjadi presiden ya, menjadi capres itu adalah sebuah pencapaian. Jangankan menjadi capres, menjadi calon kades, itu adalah sebuah pencapaian. Orang berebut untuk menjadi calon kades. Menjadi calon bupati, itu adalah sebuah pencapaian. Orang berebut menjadi calon bupati, itu berebut untuk mencari partai, berebut untuk cari perahu, sikut-sikutan untuk mendapatkan partai, supaya bisa menjadi calon bupati. Apakah dia pasti menang? Nggak. Jangan-jangan dia pasti kalah? Bisa juga. Tapi berebut aja orang itu, apalagi calon? Calon presiden. Jadi secara psikologis, menjadi calon presiden itu pencapaian politik. Selain menjadi presiden, menjadi calon presiden itu adalah pencapaian politik tertinggi. Makanya semua orang mau menjadi calon, presiden walaupun belum tentu menang. Secara psikologis, seperti itu. Jadi ini kita belajar dari Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah mulai ikut capres-capresan ini dari tahun 2004. Tahun 2004 ikut konvensi Golkar. Kalah. Iya kan? Kemudian tahun 2009 ikut jadi calon wakil. Calon wakil presidennya Ibu Mega. Kalah. Jadi calon presiden tahun 2014. Kalah. Jadi calon presiden tahun 2019. Kalah. Tapi tahun 2024. Akan jadi calon presiden lagi. Kalau beliau sehat, tidak ada apa-apa gitu. Tidak ada angin, tidak ada topan, tidak ada angin putih beliung. Pak Prabowo akan jadi calon presiden lagi. Orang yang sudah, bukan sekedar pasti kalah. Orang yang sudah berkali-kali kalah aja, masih mau jadi calon. Apalagi orang yang belum pernah kalah. Jadi menjadi calon presiden itu adalah sebuah pencapaian. Dan menaikkan daya, daya tawar. Orang seperti Pak Prabowo, kalau menyerah tahun 2014, tidak mau jadi capres lagi, Gerinda akan jadi partai kecil aja. Pak Prabowo mungkin tidak akan jadi menteri pertahanan. Tapi hari ini, dengan pengalaman nyapres, Pak Prabowo menjadi salah satu capres unggulan tetap hari ini. Dan partainya kalau tidak jadi partai terbesar, jadi partai nomor dua nanti. Kalau mencapreskan Pak Prabowo. Begitu juga dalam politik, orang tidak hanya berpikir jangka pendek. Kalau Ibu Puan maju tahun 2024, Ibu Puan mungkin akan kalah? Mungkin. Tapi belum pasti kalah. Tapi kalau pun kalah, Ibu Puan sudah punya pengalaman. Sudah tahu rasanya. Sudah pernah dikontestasikan. Tahun 2029, Ibu Puan juga masih bisa. Tuh hari ini masih cukup muda. Orang-orang tua yang hari ini berlagak, mungkin tahun 2029 tidak bisa lagi berlagak. Tapi Ibu Puan, ketika dia berlagak tahun 2029, nanti sudah dengan seabrek pengalaman. Kalau ada yang nanti menjadi lawan Ibu Puan tahun 2029, misalnya Mas Anies, Ridwan Kamil, atau siapapun, mereka newbie pada saat itu. Newbie melawan orang yang berpengalaman. Jadi kalau berpikir strategik, maka Ibu Puan tahun 2029 nanti akan menjadi orang yang diperhitungkan. Tahun 2024 mungkin kalah? Mungkin. Tapi politik tidak hanya tahun 2024. Tahun 2029 masih ada pilpres. Tahun 2034 masih ada pilpres. Dan kalau umur masih ada, sehat masih ada, Ibu Puan sudah punya pengalaman. Jadi menurut saya, belajar dari Pak Prabowo, kita harus yakin bahwa dalam politik, menjadi capres itu adalah sebuah pencapaian. Bahkan pencapaian tertinggi, di bawah pencapaian sebagai presiden. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan semoga, para pendukung Mas Ganjar, tidak apa-apa marah-marah, tapi marah-marah kemudian, terus mengaktifkan logika, terus mengaktifkan cara berpikir, terus aktif dalam berdialog, sehingga nanti pikirannya lebih terbuka. Jadi menurut saya, politik tidak bisa hitam putih, dan politik tidak hanya untuk tahun 2024. Terima kasih. Wabilahi Taufiq Walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.